Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri kekuatan Pekuatan jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasih Dengan sungguh-sungguh katakan bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Beri pertolongan kebetulan Anugerahmu besar melipat Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh-sungguh Katakan bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Perkenananmu yang teguhkan Perkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Perkenananmu Perkenananmu yang teguhkan Perkenananmu yang teguhkan hatiku Perkenananmu yang teguhkan hatiku Perkenananmu yang teguhkan hatiku Perkenananmu yang teguhkan latihan Anugerahmu besar, melimpah bagi kami, haleluya. Mari kita memenyambatmu, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat penyembahan, angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Yang layak disumpah, yang layak menerima pujian, yang layak menerima penyembahan. Iba kasih Tuhan, Tuhan, baik-baik, menyertanku Bapak, amatku, ya. Glori bagi Tuhan, glori bagi Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, ya setiap musim-musim di dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit, bersamamu Bapak. Tuhan, ku lewati semua, berkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku anugerahmu besar. Anugerahmu besar, melimpah bagiku anugerahmu. Anugerahmu besar, melimpah bagiku anugerahmu. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini hari Senin tanggal 22 Maret. Kembali kami boleh bersekutuan dengan Engkau di dalam ibadah perdana, bersekutuan doa Emmanuel bersinar. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Bersama dengan teman-teman kami setelah sekian lama kami tidak bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap bersorak bagi Engkau. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai ibadah kami malam hari ini. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan. Kami memutabiskan ibadah perdana, persekutuan doa Emmanuel bersinar malam hari ini. Hanya di dalam dan di atas satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Ya puji Tuhan. Malam hari ini saudara dimanapun kita berada kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tidak ada berkesudahan kasih setia memutukan. Haleluya. Tidak ada berkesudahan kasih setia memutukan. Selalu baru ramahku bagiku. Hari berganti hari itu. Hari berganti hari itu. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasihmu. Terima kasihmu. Terima kasihmu. Tuhan. Tidak pernah berakhir di hidupku. Tidak ada jempolmu. Hidupku. Tidak ada jempolmu ataque. Tidak ada jempolten killed fer Alexander. Tidak ada jempol segunda pic. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Alhamdulillah Sudara, saya bisa merasakan kita semua udah kangen banget ya, ingin ketemu Biasa setiap hari Senin kita ada fellowship, ada pujian, ada penyembahan Tetapi saya percaya ini tidak pernah mengurangi Sukacita kita waktu kita beribadah kepada Tuhan, amin Nah puji Tuhan Sudara malam hari ini Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran verban Tuhan Nanti setelah ibadah mungkin ada acara bebas Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Malam hari ini kita mau siapkan hati kita Untuk mendengarkan kebenaran verban Tuhan Sebelum saya serahkan kepada hambanya Sampai selama-lamanya Ku tetap percaya Ku yakin Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian Saya akan selalu berganti Saya akan selalu berganti Kasihku lagi tetap berganti Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Purung di udara Aku melibat Aku melibat Benar kasih-nya Bersama-sama Tuhan selalu menolanku Selalu menjagamu Sampai di laku Tak akan terjatuh Tanpa saya cintu Memperlihatkan Tuhan selalu menalanku Selalu menjagamu Dia menganyakanku Dan melihatku Seumur hidup Sekali lagi Tuhan selalu Tuhan selalu menalanku Selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Tak akan terjatuh Tanpa saya cintu Tuhan selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Dia menganyankanku Dan melihatku Selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Dia menganyankanku Dan melihatku Dan melihatku Selalu menjagamu Selalu menjagamu Selalu menjagamu Ya puji Tuhan Selalu menjagamu Menjagamu Yang baik Yang baik Yang baik Amin 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 Puji Tuhan Saya bersyukur Malam hari ini Diberikan kesempatan Yang pertama Untuk menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Bagi PDI Manuel Bersinar Ya Karena ada satu perubahan Yang terjadi Sehingga Malam hari ini juga Saya juga ingin menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Berbicara tentang transformasi transformasi, berbicara tentang transformasi hidup. Dan langsung saja kita baca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19, Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, satu kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua orang-orang yang tentu melayani Tuhan. Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak-Ibu Saudara boleh menyimak di alkitab masing-masing atau mungkin bisa membacanya juga bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan Lukas pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungung cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan segeranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya rindu berbicara kepada kita tentang transformasi hidup. Saya coba mulai dari ketika saya tahu saya membawakan firman Tuhan untuk Pd. Immanuel Bersinar, saya merenungkan Tuhan apa kira-kira yang saya harus sampaikan di perdana ibadah Pd. Immanuel Bersinar ini. Dan ketika saya berdoa Tuhan menaruh sesuatu hal ini dalam hati saya untuk saya sampaikan bagi kita semua. Bicara tentang transformasi itu bicara tentang perubahan. Dan perubahan adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan rindu kita berubah. Pada awal Tuhan menciptakan kita-kita adalah orang-orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi akibat karena dosa manusia akhirnya menjadi manusia yang rusak gambarnya, rupa. Gambar dan rupa Allah dimaksudkan disini bicara tentang karakter Allah atau sifat Allah sendiri. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu menjadi rusak. Sehingga pada akhirnya Yesus harus datang ke dalam dunia, dia harus mati dan dia harus menyelamatkan kita akibat dari dosa yang kita lakukan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca disini kita mengenal kisah Sakeus ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Di mana Sakeus adalah pribadi yang pada akhirnya mengalami satu perubahan atau transformasi hidup yang begitu dasyat. Tentunya untuk mengalami perubahan ada tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kita percaya bahwa kerinduan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Tentunya ini adalah satu kerinduan yang akan di, kerinduan yang pasti sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena itu saya akan bagikan dua hal yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa mengalami transformasi hidup. Bagian yang pertama kita bisa lihat dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang ketiga di sana dikatakan, disitu ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungu cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kita melihat di sini bagian pertama untuk orang bisa mengalami satu transformasi atau perubahan hidup, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki kerinduan kepada Allah. Kerinduan untuk selalu bertemu dengan Allah. Kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Allah. Rindu ini adalah satu tanda cinta. Kalau kita sebagai orang-orang yang sudah menikah, waktu kita sebelum menikah kita berpacaran, penting sekali rindu. Rindu itu membuat kita mampu menghadapi segala tantangan. Karena rindu ingin berjumpa dengan kekasih hati, tantangan sebesar apapun kita lewati. Ada orang yang bilang, laut akanku sembrangi. Walaupun apapun tantangan akanku lalui. Asal bisa berjumpa dengan kekasih hati. Dan ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita orang percaya untuk kita bisa mengalami perubahan atau transformasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Yesus. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus membuat kita mampu menghadapi segala macam tantangan. Kalau kita melihat di sini, Sakeus dia sendiri menghadapi tantangan yang begitu banyak ketika dia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi karena kerinduannya membuat pada akhirnya Sakeus bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau kita melihat di sini, tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Sakeus adalah dia berjumpa dengan banyak orang. Pada saat itu ketika dia mau melihat Tuhan Yesus, ada banyak sekali orang yang menghalangi dia. Ini berbicara tentang bagaimana ketika kita hendak mengalami perubahan, kita tentunya menghadapi tantangan dari orang-orang di sekeliling kita. Ada banyak tantangan dari orang-orang di sekeliling kita yang bisa saja menghalangi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sama seperti yang menjadi maunya Tuhan. Tantangan yang kedua adalah Sakeus dia berbadan pendek. Ini berbicara tentang tantangan dari dalam diri. Dalam diri kita. Bicara tentang kelemahan kita. Bicara tentang kedagingan kita. Bicara tentang keegoisan kita. Kita merasa bahwa kayaknya saya sulit berubah. Kalau mengikuti apa maunya Tuhan itu kayaknya enggak mungkin. Kita merasa bahwa kita punya banyak kelemahan dan keterbatasan sehingga banyak orang yang bilang maklumlah masih manusia. Kalau jatuh dalam dosa ya maklum karena kita manusia. Kadang-kadang kita memaklumi terlalu banyak memaklumi kelemahan kita sehingga pada akhirnya kita enggak bisa melihat perubahan yang Tuhan mau. Kita terlalu memaklumi kedagingan kita. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus kita harus mengalahkan tantangan yang ada di dalam diri kita. Sakeus dia mengalahkan tantangan yang ada di dalam diri dia sebagai seorang yang berbadan pendek tetapi dia berusaha meneroboh orang banyak yang ada pada saat itu. Karena dia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus maka segala keterbatasan-keterbatasan kita sebagai orang yang berdosa segala kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia yang biasa ini mampu kita terobos. Karena kita percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang begitu dasyat di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lagi memaklumi kedagingan kita tetapi kita akan berusaha untuk melawan setiap kedagingan kita. Firman Allah berkata bahwa kita harus mematikan segala perbuatan-perbuatan daging. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka pertama kali dibaptis itu berbicara tentang bagaimana mereka mematikan segala kehidupan lama mereka ditenggelamkan, masuk di dalam air mati bersama dengan Krisus meninggalkan segala kehidupan-kehidupan lama lalu waktu kita bangkit dari dalam air kita keluar dari dalam air itu berbicara tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang kita menjadi ciptaan yang baru dan kita menjadi orang-orang yang berubah kita tidak lagi memaklumi kedagingan kita kita tidak lagi mengasihani diri kita secara daging tetapi kita benar-benar berjuang untuk mematikan segala perbuatan-perbuatan daging kita saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena ketika Tuhan isinkan saya beberapa waktu yang lalu mengalami sakit dari bulan Februari saya sakit sampai bulan September itu saya harus dioperasi dan di situ saya mengalami banyak sekali tantangan secara pribadi ketika saya sakit kadang-kadang saya sulit sekali untuk mau datang kepada Tuhan karena keterbatasan saya karena kelemahan saya sakit yang saya alami tapi saya bersyukur buat Tuhan sebelum saya dioperasi saya pernah mengalami satu mujizat yang luar biasa ketika doa 10 malam Tuhan memulihkan keadaan saya saya bisa kembali sehat melayani selama 10 hari dalam doa 10 malam Tuhan pulihkan sehingga saya rasa sakit yang saya alami begitu luar biasa yang tadinya saya Bapak Ibu saya harus ceritain di kesaksian sedikit waktu saya sakit itu selama kurang lebih dua minggu tidak ada makanan sama sekali yang bisa masuk dalam tubuh saya jadi hanya air tapi air itu pun masuk setelah itu saya harus pipis dan keluar saya pipis itu keluarnya darah bergumpal darah gumpal-gumpal yang keluar dan tubuh saya memang menjadi sangat lemah dan untuk saya membangkitkan iman saya untuk percaya kepada Tuhan itu satu situasi yang memang tidak mudah bagi saya karena di satu sisi saya berharap Tuhan menyembuhkan saya tetapi saya berdoa berhari-hari saya terus mengalami hal yang sama dan itu membuat saya menjadi down tapi satu ketika saya merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi saya saya bangun dengan kekuatan yang saya punya saya berusaha bangun lalu saya bilang Tuhan aku mau datang kepada Engkau aku mau jumpa dengan Engkau aku mau merasakan Engkau saat ini aku sudah lemah Tuhan berikan aku kekuatan saat saya berkata begitu saya merasakan Tuhan begitu luar biasa ada jamahan kuasa Tuhan yang terjadi saya merasakan kekuatan Tuhan berikan buat saya dan ketika saya turun dari tempat tidur saya pengen pipis pendarahan saya berhenti seketika itu juga pendarahan saya berhenti disitu saya tahu bahwa kerinduan saya kepada Tuhan pada akhirnya menghasilkan perubahan ada mujizat yang terjadi walaupun pada akhirnya saya harus dioperasi karena kista ovarium di bagian kiri dan kanan saya tetapi saya sudah melihat pertolongan Tuhan bahkan di meja operasi hati saya terus bernyanyi beberapa kali saya merasa bahwa sepertinya saya sudah hampir gak ada tapi saya terus bernyanyi bilurnya, bilurnya saya panggil nama Tuhan Yesus dan saya merasakan Tuhan menjama saya di meja operasi pada akhirnya dua jam setengah saya bisa lewati masa itu dan Tuhan berikan saya kekuatan sampai hari ini untuk melawan segala kelemahan dalam diri kita dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mempercayai Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup melakukan perubahan dalam kehidupan kita saya merasakan Tuhan mengubah kehidupan saya yang tadi-tadinya saya malas kalau doa pagi kami di sini ada doa pagi jam 4 subuh saya masih kadang bolong kalau Pak Anto itu gak pernah bolong saya kadang bolong tapi mulai dari saya mengalami pertolongan Tuhan setelah saya selesai di operasi mulai hari itu saya punya komitmen untuk saya harus terus datang kepada Tuhan mencari Tuhan saya harus terus berjumpa dengan Dia sehingga saya gak mau bolong satu haripun setiap jam 4 subuh harus bangun doa satu hari saya baca Alkitab tiga pasal paling sedikit dan itu membuat satu perubahan yang besar di dalam kehidupan saya sehingga masalah tantangan apapun yang saya alami tidak membuat saya menjadi ciut tidak membuat saya menjadi lemah atau kehilangan pengharapan karena saya percaya bahwa Yesus Dia mampu mengubah segala keadaan apa yang terbatas di dalam diri kita menjadi tidak terbatas ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita apa yang kurang di dalam diri kita menjadi lebih ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita Dia sang pembuat perubahan itu sendiri dan Yesus itu sendiri adalah perubahan ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita maka akan terjadi perubahan kita yang lemah menjadi kuat kita yang tidak bisa dibuatnya menjadi bisa ya Sakeus ketika Dia berusaha pada akhirnya Dia naik pohon ini bicara tentang tantangan iman ya tetapi Sakeus ketika Dia naik di atas pohon Yesus mengetahui kerinduan Sakeus bahkan Yesus memanggil Sakeus turun aku akan menumpang di rumahmu kerinduan kita akan menarik Tuhan untuk melihat kehidupan kita untuk memperhatikan kehidupan kita untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita karena itu poin yang pertama untuk kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan ini untuk kita bisa mengalami transformasi maka kita harus memiliki kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Yesus kita semua punya kelemahan kita semua punya keterbatasan tapi ketika kita rindu kepada Yesus maka Dia akan mengubah segala keterbatasan kita ketidakmampuan kita kelemahan kita Firman Allah berkata bahwa justru dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna ini bagian penting sekali mari selalu punya kerinduan kepada Tuhan amin selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus saya gak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang lain apakah ibadahnya sudah on seat ataukah masih online tapi saya berharap untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini mau ibadah online atau mau ibadah on seat kita benar-benar memiliki kerinduan yang sungguh kepada Allah dalam setiap persekutuan kita tantangan terbesar buat orang yang ibadah online itu bisa saja waktu ibadah kita kalau biasanya kita tatap muka gak mungkin sambil makan sambil minum sambil tiduran tapi bisa saja kalau ibadah online itu orang bisa sambil makan sambil ngobrol sambil apa dan itu tantangan besar karena saya melihat anak-anak saya sekolah juga seperti itu mereka waktu datang sekolah gak mungkin mereka makan di kelas mereka tidur waktu guru lagi ngajar tapi waktu sekolah online mereka bisa sambil makan mereka bisa sambil tidur kameranya dimatiin mereka mungkin main game dan saya bilang ini mungkin sama dengan orang yang ikut ibadah online juga kayak gini tantangannya besar tapi kalau kita punya kerinduan kepada Tuhan tantangan sebesar apapun tidak akan membuat kita tergoda kita akan tetap stay di depan kamera kamera kita tetap on dan kita akan tetap beribadah dengan selayaknya waktu kita on seat amin jadi poin yang pertama mari punya kerinduan kepada Allah untuk selalu berjumpa dengan dia yang kedua saya cuma dikasih waktu sedikit ya yang kedua adalah kesediaan untuk bertobat untuk mengalami transformasi hidup yang pertama punya kerinduan kepada Allah untuk selalu berjumpa dengan Allah dan yang kedua kesediaan untuk bertobat lukas pasalnya yang ke 19 tadi ayatnya yang ke 6 dan sampai ayatnya yang ke 8 saya bacakan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita tetapi semua orang yang melihat hal itu bersumut-sumut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat poin yang pertama untuk kita bisa mengalami transformasi dalam hidup menjadi orang-orang yang serupa segambar dengan Kristus maka yang pertama miliki kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kesediaan untuk bertobat Bapak Ibu Saudara kita harus bertobat setiap hari harus bertobat tiap hari pertobatan itu bukan hanya waktu pertama kali kita terima Tuhan Yesus tapi bertobat itu setiap hari karena apa Bapak Ibu Saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita mengirimkan Tuhan Yesus bisa saja dalam sehari pikiran kita salah perkataan kita salah kehendak kita salah dalam bertindak juga mungkin kita salah dan itu perlu ada pengakuan di hadapan Tuhan kita perlu mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ampuni saya saya mau bertobat hari ini ada orang yang ketika dibilang harus bertobat tiap hari dia bilang saya kan sudah bertobat dari 20 tahun yang lalu saya sudah bertobat saya sudah bertobat dari 30 tahun yang lalu bangga dengan pertobatannya 20-30 tahun yang lalu Tuhan mau bertobat setiap hari setiap hari ada pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita mungkin melakukan sesuatu yang salah dengan pengakuan kita akan apa yang kita lakukan yang salah di mata Tuhan ini akan mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita saya percaya bahwa semua kita pasti ada aja yang kita lakukan dalam sehari mungkin satu kali kita melakukan kesalahan kesalahan dalam berkata-kata kesalahan dalam berpikir kesalahan dalam mengambil keputusan dan yang Tuhan mau dari kita adalah akui Irman Tuhan bilang ketika kita mengaku dosa kita maka Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi sejauh timur dari barat dia tidak akan ingat-ingat dia puang dosa yang merah seperti kermisi diubahkan Tuhan putih seperti bulu domba dan ketika kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa setiap hari ada pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita mungkin melakukan kesalahan maka saya percaya bahwa perubahan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan Amsal pasal 28 ayat 13 disana dikatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi Amsal 28 ayat 13 sekali lagi siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi PD Emmanuel bersinar yang baru mari setiap hari kita bertobat kita mengakui segala perbuatan perbuatan kita yang salah dihadapan Tuhan dan kita percaya bahwa ketika kita mengakuinya maka kita adalah orang-orang yang disayangi oleh Tuhan saya percaya bahwa karakter Kristus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kita akan mewujudkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita ketika kita setiap hari mau bertobat mau mengakui kesalahan kita dengan kerendahan hati selalu datang kepada Tuhan menyadari bahwa kita orang berdosa setiap hari kita datang kepada Tuhan menyadari kita orang berdosa maka saya percaya kerendahan hati kita dan pengakuan kita itu akan membuat Tuhan mengubah setiap kehidupan kita yang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan menjadi benar di hadapan dia bukan karena kekuatan kita tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita sehingga itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus puji Tuhan biar Tuhan memberkati kita semua renungan ini singkat bagi kita saya berharap PD Emanuel yang bersinar yang sekarang menjadi orang-orang yang luar biasa yang terus mengalami transformasi menjadi berkat bagi banyak orang menjadi kesaksian bagi banyak orang dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita semua mari kita satu dalam doa kita mengucap syukur buat firman Tuhan Bapak yang baik terima kasih Amba berdoa biar Tuhan engkau matraikan firman ini dalam kehidupan kami semua kami rindu untuk menjadi orang-orang yang sama seperti engkau memiliki karakter seperti engkau diubahkan setiap hari sama seperti engkau Tuhan dan Tuhan biarlah kami semua yang ada pada malam hari ini dimanapun kami berada kami selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dengan kerinduan ini maka kami percaya bahwa apapun tantangan dalam kehidupan kami tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada engkau kami akan menerobos segala macam tantangan dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang berkati kami semua dan Tuhan biar engkau taruh di hati kami kerendahan hati untuk selalu mau Tuhan mengakui segala kesalahan kami di hadapan engkau dan kami percaya Bapak engkau gak pernah pandang hina hati akan kesalahannya di hadapan engkau Tuhan engkau akan ubah kami kami akan jadi seperti engkau terpujilah engkau kekal buat selama-lamanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Bu Linda, suaranya bagian media dicat baru enggak keluar ya. Halo, semua mendengar suara saya? Dengar ya? Oke. Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Gembala, Yolanda, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir juga. Saat ini kita percaya semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul meskipun lewat Jum, tapi tidak menghilangkan sukacita kita. Amen. Dan saat ini, ini benar kata Bu Yola ya, kadang-kadang kalau ibadah lewat Jum itu bisa online itu bisa ngapain aja, mau makan, mau minum juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi tadi kita sudah melewati, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah pujian penyembahan. Kalau mau minum, silakan minum. Kalau mau ngopi, silakan ngopi di rumah masing-masing. Tidak ada kopi di tempat saya. Dan hari ini pun tidak ada persembahan. Biasanya kita persembahan ya. Tapi kalau mau transfer ke rekening saya enggak apa-apa gitu kan. Ke bagian misi enggak apa-apa kalau mau transfer. Oke. Baik. Saya serahkan kepada Pak Jimmy sebagai ketua, ada yang ingin disampaikan Pak, karena ini transformasi seperti Bu Yola katakan, perubahan yang baru ya, di BD Immanuel Bersinar. Saya percaya ada sesuatu yang baru, ada hal-hal baru, ada kegiatan yang baru, ada program yang baru, dan semuanya serba baru di tahun 2020. Kita tuntus yang baru, wajah-wajah yang baru, tapi stok lama. Tapi tetap tidak mengurangi sukacita, kita tetap melayani Tuhan bersama-sama. Silakan Pak Jimmy. Oke. Halo, salam semua. Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk semua yang bisa mengikuti Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ini adalah Zoom pertama kita setelah terbentuknya pengurus BD Immanuel yang baru. Dan nama BD Immanuel ini, untuk yang baru adalah BD Immanuel Bersinar. Nah, saya mau sampaikan, untuk kepengurusan yang baru, buat Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum tahu, belum tahu semua ya. Jadi, kepengurusan yang baru adalah, ketuanya adalah saya sendiri. Jadi, kemudian, kebetulan malam ini Pak Melki nggak bisa hadir. mungkin di tempat Pak Melki itu sinyalnya kurang bagus ya. Jadi, Pak Melki adalah Wakil Ketua. Wakil Ketua dari pengurus BD Immanuel. Sekretarisnya adalah Bu Yola, yang tadi menyampaikan firman Tuhan. Dan, Bendahara, kita bagi dua, untuk saat ini. Jadi, ada Bendahara. Sekretaris ada dua kan, Bu Linda. Oh ya, Sekretaris ada dua. Sekretaris Bu Yola dan Bu Linda. Kemudian, Bendahara juga ada dua. Jadi, Bendahara ini kita bagi dua. Nanti untuk, pertama adalah Bendahara PD. Bendahara PD itu, khusus untuk nanti, buat, momen-momen di PD. Itu adalah Bu Nining. Kemudian, Bendahara misi, adalah Bu Artika. Jadi, nanti semua dana-dana misi, akan dipegang oleh Bu Artika. Dan semua biaya-biaya untuk misi, nanti kita keluarkan dari misi. Dari Bendahara misi. Kemudian, ada Seksi Kerohanian. Ini kebetulan adalah mitra. Jadi, kita tidak ada mitra lagi. Untuk saat ini, kita sudah tidak ada mitra. Yang ada, adalah, Seksi Kerohanian. Itu adalah Pak Stanley, Stanley Tulenan, kemudian Pak Julius Tulenan, dan Yanis Lantu. Nah, untuk program saat ini, karena memang kondisi, tidak bisa kita melakukan kegiatan, terlalu banyak melakukan kegiatan, kita untuk sementara, hanya melakukan meeting Zoom, atau ibadah Zoom. Kemudian, kemarin ada info dari Pak Awi juga, dan Pak David, Pak David, tentang lapas, pelayanan di lapas, bahwa di lapas, kita tetap bersedia, melakukan pelayanan. Tapi, untuk saat ini, hanya lewat meeting, ibadah Zoom. Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak David, mengenai yang kemarin, Bu Artika bilang, itu yang masalah berkat, itu tidak harus, terus katanya, boleh, boleh, kalau memang ada, silahkan, tapi kalau belum ada, tidak apa-apa katanya, karena memang, kondisi juga, nanti harus koordinasi dengan petugas di lapas, karena saat ini, tadi Pak David bilang, ada, suka berubah-berubah di lapas ini, kebijakan, karena, kalau pasal suka berubah, petugas-petugas yang pembina kerohaniannya juga, katanya, yang di dalamnya berubah, jadi untuk saat ini, kita ikutin yang ada dulu, mungkin untuk saat ini, hanya bisa lewat, ibadah Zoom, untuk di lapas, jadi, mungkin kegiatan rutin kita, nanti untuk saat ini, kita belum, belum bisa lihat, sampai akhir tahun, kita belum tahu kondisi, nanti, sampai akhir tahun itu, mungkin kita tetap ibadah, Zoom, seperti ini, ya nanti mungkin, jadwalnya diatur, sekali dua minggu, nanti, saya koordinasi dengan, Bu Yola, sama Bu Linda, sebagai sekretaris, kemudian, untuk, untuk, pelayanan kita yang lain, yang dulu, kita pernah ada lakukan adalah, kunjungan mitra, ya, mitra untuk saat ini, mungkin kita tidak, tiadakan, ya, mungkin nanti itu, akan kita lihat, progresnya ke depan, belum tahu, tapi untuk saat ini, itu tidak ada lagi, pelayanan antar mitra, jadi, ke depan, apapun nanti, yang mesti kita lakukan, itu akan saya, rundingkan dengan, para pengurus, di PD Emanuel, ya, ada beberapa, yang mesti dibahas nanti selanjutnya, adalah mengenai anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, daripada PD Emanuel, karena sudah kita bicarakan, nanti, cuma memang kemarin, karena tidak ada, apa, belum ada, kita lihat dengan kondisi sekarang, belum, belum kondusif, ya, jadi mungkin, saat ini, ada ART-nya, hanya sesuai dengan yang kita, sepaketin kemarin saja dulu, ya, nanti akan di, selanjutnya akan di, apa, kita, kita bahas sama-sama, nah, kemudian untuk acara, mungkin peneguhan pengurus, ya, kemungkinan, di bulan Agustus, ya, karena kita lihat Cikon, mungkin semua, setelah semua selesai dipaksin, kemarin beberapa gembala, Sampai Tuhan, sudah dipaksin, Bu Artika, Pak Stanley, Bu, Bu Linda ya, Bu Linda sama Pak, Bu Yola sama Pak Anto udah? Belum? Bu Linda, Pak Julius, Oma, Opa, Oma, Bu Linda, Bu Yola belum ya? Belum ya? Oke, oke, ya, makanya nanti kita, kita harapkan nanti setelah, ya, ya, kita harapkan setelah selesai semua nanti dipaksin, mudah-mudahan di Agustus, itu bisa, ada, penungguan daripada pengurus, ya, nanti kita, kemarin sih, setelah, meeting terakhir tempat saya, itu rencana memang di bulan Februari, ya, tapi, kondisi sekarang gak bisa, masih tetap belum bisa untuk mengadakan apa, kumpul-kumpul, ya, jadi untuk saat ini, itu yang bisa disampaikan, bahwa pengurus baru adalah, tadi disampaikan bahwa ketuanya adalah saya, kemudian Wakil Ketua Pak Melki, sekretarisnya ada Bu Yola dan Bu Linda, kemudian bendahara tadi ada bendahara PD, Bu Nining, bendahara misi Bu Artika, dan sekretarisnya adalah Pak Stanley Tulenan, Pak Julius Tulenan, dan Pak Yanis Lantu, ya, untuk saat ini, itu aja yang bisa saya sampaikan, dan Yesus memberkati kita semua, diserahkan ke Bu Artika. Ibadah diatur sama sekretaris ya? Ya, betul. Dua minggu sekali ya, Pak? Ya, dua minggu sekali aja. Oke, mungkin, usul saya, nanti tidak harus, apa, dari kita kali, Mungkin ada teman-teman yang siap untuk meng-sharingkan firman Tuhan, bisa jadi ini ya, hal baru yang kita dapatkan. Boleh, boleh. Boleh ya, mungkin memang tidak ada PK, tapi siapa tahu ada teman yang terbeban, mungkin Bu Yola atau Bu Linda, yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga perlu refresh ya, refresh, refresh untuk mendapatkan sesuatu, karena sudah cukup lama juga, kan, ya, situasinya yang langsung. Saya mau menyampaikan nanti, Zoom itu, dimana yang hari ini memang, itu dibikin jam 1 itu malam, tetapi lingkungnya, tetapi ini unlimited, jadi memang saya bayar, saya sudah nyuruh Icat, jadi memang mengeluarkan uang kalau yang unlimited itu, nanti mungkin bisa koordinasi, Bu Yola bisa koordinasi dengan Richard, ya, kita berkorban buat Tuhan, nggak apa-apa ya, untuk hanya dua minggu sekali, buat Tuhan, ya kan, nggak jadi persoalan, ya kan, itu harga 15 ribu, jadi nggak usah putus-putus lagi, dan itu unlimited, jadi bisa mau sampai jam, berapa jam, gitu kan, kemarin memang Pak Jimmy bilang, nggak apa-apa, katanya yang gratisan, tapi saya pikir-pikir, kalau nyambung lagi, nyambung lagi, kan ribet ya, urusannya, orang belum tentu mau nyambung lagi, dan tadi saya lihat, partisipan kita itu, ada sekitar 13 orang, tapi ada yang keluar, karena memang signal, yang tidak memiliki, ya ya, tadi Pak Melike juga coba masuk, tapi nggak bisa itu, iya, terus Bu Yuli juga, iya Bu Yuli tadi sempat keluar, nanti mungkin bisa diundang juga, ini kan lewat Pia Jum, gembala-gembala yang pernah kita datangi, kayak Bu Miken, Pak Beripin, bisa diundang juga, untuk apa sih namanya, bergabung pada Jum bersama, kan, nanti kita bisa sharing-sharing juga, dan apa, bunikan yang diberapi maksudnya, iya, bisa juga, atau mungkin, Pak Beripin, yang pernah kita layani, kan kita tawari, Pak gabungnya ibadah Jum, gitu kan, ya boleh, 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 karena kan di rumah masing-masing, bukan datang ke rumah, ya kan, setelah ibadah Jum, silakan makan di rumah masing-masing, tidak disediakan makanan, terus yang kedua, tidak ada persembahan, tidak mengeluarkan biaya bensin, tapi, saya berpikir begini, kalau tidak ada persembahan, saya rasa, nanti suatu waktu harus dibikin persembahan, ya transfer, lewat komo, atau go-bye, mungkin ini, Bu Artika, kita kan ibadahnya dua minggu sekali, jadi, saya ikut juga ada persembahan, ibu-ibu, jadi, dibuka, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang mungkin terbeban, kasih persembahan, biasa kita, Arislin ketemu, kasih persembahan, itu mungkin, tidak menutup kemungkinan, diberkati, atau, bagi berkat dengan, Bedi Emanuel, walaupun cuma, buat bayar, sum 50 ribu, ya, betul, iya, betul itu, boleh, rekening bendahara, tinggal, rekening bendahara, tapi memang, next berikut harus dibikin sih ya, karena, dua minggu sekali, tidak jadi beban lah, persembahan, ya kan, kita mengeluarkan jum, 15 ribu juga, bukan hal yang, apa ya, mengeluarkan dari biaya diri sendiri, itu bukan sesuatu, hal yang berat, ya kan, tetapi, nanti next berikut, saya menyinggung dikit, saya tentang persembahan, ya kan, bukan apa-apa, karena satu tahun itu, otomatis, kaspede kan, tidak bertambah, benar, tidak mulih, otomatis kan, jadi, saya rasa, tidak jadi beban lah, gereja aja, waktu online juga, membuka ruang, di mana, silakan transfer, pihak persembahan, lewat, Gopay, OPPO, BCA, ya kan, nah ini juga bisa aja, lewat OPPO, Gopay, segala macam, ya kan, gimana Pak Ketua? setuju ya Pak Ketua ya, next berikut ya, bisa lah ya, jadi untuk memberkati juga pelayanan PDI Manuel, kita semua, baik, terima kasih semuanya, sudah hadir, ada beberapa yang belum hadir, mungkin next berikut bisa, itu ya, mengundang juga jemaat, yang mau gabung, bisa gabung, ya kan, nanti berikutnya, Bu Linda sama Bu Yola, yang atur dua minggu sekali, saya percaya, semua karena pertolongan Tuhan, kita bisa ketemu, lewat Zoom, melihat wajah-wajah yang cantik-cantik, dan ganteng-ganteng, melihat hal-hal yang luar biasa, Bu Yola juga, tambah gemuk, tambah cantik, tambah langsing, tambah-tambah, Pak Jimmy juga, tambah semangat kayaknya, Pak Alwi juga, Bu Sutri, semuanya luar biasa, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang saat ini, masih ibadah online, saya percaya, suatu saat, Tuhan akan membuka, sesuatu yang baru, dan, yang sudah ibadah online, yang sudah ibadah offline, tetap jaga kesehatan, dan tetap menggunakan, protokol kesehatan, meskipun kita sudah dipaksin, tetap protokol kesehatan, tetap menggunakan, baik, terima kasih semuanya, silahkan Bu Linda, untuk tutup kepada kita, malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya, Tuhan, kita sudah, beribadah kepada Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, mendengarkan firman, dan saat ini, kita akan, mengakhiri, rangkaian ibadah perdana, persekutuan doa, Immanuel bersinar, sebelum saya serahkan kepada, Bapak Jimmy, untuk mengakhiri ibadah, saya mengajak kita semua, menikmati satu pujian, aku punya Tuhan yang besar, Aku punya Tuhan yang besar, ku yang telah berjanji, dan sanggup mengenami, imanku bersepatan, percaya kuasanya, ku terima sangat, kemenangan darimu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menghadapi, imanku bersepatan, percaya pesannya, ku terima sekarang, kemenangan darimu, ku terima sekarang, kemenangan darimu, ku terima sekarang, kemenangan darimu, Haleluya, Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap puji dan syukur, untuk semua penyertaan Tuhan, pada kami hingga saat ini Tuhan, untuk kesehatan, untuk segala, berkat kehidupan, yang kau berikan kepada kami Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun di situasi saat ini, di tengah-tengah, pandemik, yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan terus memelihara anak-anak Tuhan, Tuhan terus memelihara kami Tuhan, kami percaya, kau beri kami kesehatan senantiasa Tuhan, biar kami dapat menjadi berkat juga, buat orang-orang sekitar kami, menjadi berkat buat orang di lingkungan kami Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada berkat yang kami terima Tuhan, dari firman yang telah disampaikan tadi Tuhan, biar kami juga mengalami perubahan Tuhan, dan mau bertobat Tuhan, dan sehingga kami mengalami perubahan, biar kami memiliki kerinduan juga, untuk selalu ingin bertemu dengan Engkau Tuhan, sehingga kami, nantiasa, menjadi lebih baik lagi, dari hari yang akan datang, terima kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, anak-anak kami, buat keluarga besar kami Tuhan, kami juga berdua untuk PD Immanuel yang baru Tuhan, PD Immanuel Bersinar Tuhan, berkati keberadaan PD Immanuel ini Tuhan, untuk menjadi berkat, buat banyak orang Tuhan, biarlah apa yang menjadi visi-misi, daripada PD Immanuel Bersinar Tuhan, biarlah untuk pakai Tuhan kami, menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus yang ada, pengurus yang baru, biar kami benar-benar, melakukan visi dan misi, yang telah kami, sepakati bersama Tuhan, pakai PD Immanuel Bersinar Tuhan, menjadi, berdampak Tuhan, buat banyak orang Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap keluarga yang ada, baik itu yang menjadi pengurus dan anggota Tuhan, kau berkati setiap keluarga kami masing-masing Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, kami juga, bukan hanya menjadi berkat buat diri kami sendiri, tapi menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, juga kau pakai Tuhan mereka, menjadi berkat, menjadi berdampak buat bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, presiden Jokowi, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat dari tingkat pusat, tingkat-tingkat daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati mereka, mereka benar-benar bekerja untuk paket Indonesia, sehingga mereka bekerja hanya takut akan Tuhan saja Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, berkati kota tempat kami tinggal di Pocikarang, di Barusa sekitarnya, BCA, BCM, dimanapun kami tinggal Tuhan, berkati kota kami tempat tinggal Tuhan, berkati kesejahteraan turun di atas kota kami, berkati juga orang-orang Tuhan yang ada di sekitar kami, sampai banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami istirahkan doa ini, yang jauh daripada sempurna, karena kami percaya Tuhan hanya kalau yang sempurna, dan kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti sesama kami Tuhan, lebih-lebih menyakiti hatimu Bapak, hukuni kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa kami dalam hormat Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bercakap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu dua minggu lagi, dijungi bersama, ibadah bersama. Oke. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih semua, Pak Awi, Bu Ani. Ayolah, terima kasih. Ayolah, Omah, 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 sampai ketemu dua minggu lagi. Oke, bye.